Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Yahya AR Pada pertemuan kali ini Saya akan melanjutkan lagi tentang Pengenalan Windows Ada pun judulnya Pengenalan Windows Windows 10 bagian 1 Jadi pada pertemuan ini kita Akan belajar tentang pengenalan Windows Windows 10 Seperti yang kita lihat di tampilan layar ini Inilah tampilan dari Windows 10 Bagi yang pernah menggunakan Windows 7 Atau Windows 8 Windows 10 ini Merupakan perpaduan dari Windows 7 dan Windows 8 Kalau Windows 7 itu ada menu startnya Ini ada dari logo Windows ini Kita klik Nah ini menu start Sedangkan Windows 8 Dia ada tampilan seperti ini Jadi Windows 10 ini dia lebih Lebih enak digunakan Lebih enak dipakai Kalau di Windows 8 itu dia tidak ada tampilan Start menu ini Kita sangat Kerepotan sekali Kalau yang tadinya kita terbiasa menggunakan Windows 7 Atau Windows-Windows sebelumnya Kita menggunakan Windows 8 Rasanya Sangat repot sekali Di Windows 10 ini Hampir sama saja dengan di Windows-Windows sebelumnya Yang ini disebut layar desktop Sedangkan ini disebut icon Atau shortcut 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 Jalan pintas Shortcut itu Artinya Jadi kita bisa menjalankan Suatu aplikasi dengan mengklik dua kali disini Atau juga ada di bawah sini juga Ini disebut dengan Taxbar Di bawah sini Ini kita bisa mengklik satu kali Jadi misalkan kita mempunyai Program misalkan Microsoft Word Yang sering kita gunakan Tiap kali kita Memakai kita menggunakan Microsoft Word Jadi bisa kita letakkan Di desktop sini Atau Kita letakkan di bawah sini Sebagai contoh Misalkan kita menjalankan Microsoft Word 2007 Nah ini kita klik saja dua kali disini Double klik Ya dia Sedang menjalankan Nah ini Ya dia sudah tampil Ini Tampilan dari Microsoft Word 2007 Ya kita tutup saja Ya itu Cara menjalankan Microsoft Word 2007 Sedangkan di Sudut Kanan bawah Kanan bawah disini ada tampilan Ada tampilan Waktu ya Jam Jam 21 29 Hari Hari Kamis ya 13 Agustus 2020 Ya kalau ini dia Setting Samping Indonesia Di samping kirinya lagi Ini ada Untuk WIP ya Ini WIPnya lagi tidak aktif Sebelahnya lagi ada Lambang speaker ya Ini speaker nya Kita bisa mengatur Besar kecil dari speaker nya ya Untuk melihat Lebih Banyak lagi Ini kita klik yang Ada tanda Tanda ini Nah ini ya Ini ada Ada USB Ada LAN nya ya Ini ada untuk Audio manager OneDrive Ya dan lain-lain disini Sedangkan di Sudut kiri bawah Ini menu start nya ya Lambang Lambang nya Dilambangkan dengan Lambang Windows Nah seperti ini ya Kita klik satu kali Dia akan tampil Seperti ini Inilah Aplikasi-aplikasi Yang ada di Windows 10 Di komputer saya ini ya Tiap-tiap Komputer itu Dia tentu akan Berbeda-beda Isi dari Aplikasinya ya Tergantung Dia menginstall Apa aja yang ada Di dalam Aplikasi itu Seperti ini Misalkan Di komputer saya ini Ada Microsoft Visual Pro 9 ya Ini aplikasi ini Itu di install Di luar Dari standar Windows nya Ada lagi Microsoft Visual Studio 2008 2010 Yang ada untuk browser Itu Opera Google Chrome Dan lain-lain Disini Disini juga ada Winrar Windows Media Player Dan lain-lain Untuk menutup Dari tampilan ini Kita klik saja Di luar dari ini Ya Seperti ini Untuk pertemuan Kali ini Saya cukupkan Sampai disini Nanti kita akan Melanjutkan lagi Masuk ke Pengenalan Windows 10 Bagian kedua Ketiga Dan selanjutnya Ya Kita akan Membahas Nanti di pertemuan Berikutnya Kita bisa Menampilkan Icon-icon ini Ya Kita ambil Dari Aplikasi Ya Dari programnya Kita ambil Icon-nya Kita letakkan Di desktop Sini Ya bagian baru Pertama kali menonton Jangan lupa Di like Subscribe Bila ada Pertanyaan Di komen Di bawah Apabila Bisa saya jawab Akan saya jawab Dan jangan lupa Di share Ke teman-temannya Yang juga ingin Belajar Windows 10 Terakhir Loncengnya Diaktifkan Biar bisa Melihat terus Kelanjutan Dari Video-video Channel Yahya Air Ini Ya Saya cukupkan Sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh